Intro Untuk menghancurkan pertahanan di garis pantai musuh, inilah MLRS Gehar Resimen Artillery Court Marine RM70 Grad RM70 Grad dibeli pada tahun 2004 MLRS ini menggunakan basis truk Tatra 813 Kolos berpenggerak 8x8 RM70 Grad kaliber 122 mm mempunyai 40 tabung peluncur Peluncur roket tersebut dapat diputar hingga membentuk sudut 70 derajat kanan Dan 102 derajat kiri terhadap garis sumbu koroseri truk Saat dipakai untuk menghajar target dengan jarak maksimum 20 km, butuh waktu 77 detik untuk menghabiskan 40 roket tanpa henti Ada 3 jenis roket amunisi RM70 Yaitu roket dengan hulu ledak Hex Explosive Roket berhulu ledak kargo dengan memuat bom mini Kemudian ada roket Krishna yakni berhulu ledak kargo yang isinya ranjau anti tank Area kehancuran dari roket RM70 Grad jika dioperasikan secara tepat Dipastikan area seluas 3 hektare akan meluluh lantak akibat roket multi laras ini Norinko tipe 90B MLRS kedua adalah tipe 90B buatan Cina MLRS ini telah dibeli sejak tahun 2015 Korps marinir memiliki 4 unit atau 1 baterai peluncur roket 122 mm ini Tipe 90B dipasang pada platform truk North Face 26296x6 Tipe 90B merupakan kendaraan tempur peluncur roket multi laras Yang digunakan untuk meluncurkan munisi roket kaliber 122 mm Kendaraan tempur ini dapat mengangkut sebanyak 80 unit munisi roket kaliber 122 mm Dan mampu meluncurkan langsung 40 unit diantaranya Norinko tipe 90B mampu menghajar target sejauh 20-40 km Dan dapat memuntahkan 40 roket dalam waktu 18-20 detik Sama halnya dengan RM70 Great Norinko tipe 90B juga dapat meluncurkan roket Airhan buatan Indonesia RM70 MLRS Vampir Didatangkan dari Ceko tahun 2016 lalu MLRS kaliber 120 mm Yang sistem kendalinya sudah mengusung komputerisasi Ditempatkan pada platform truk TATRA T8157 berpenggerak 8x8 RM70 Vampir dilengkapi 40 laras roket kaliber 122 mm Dengan kecepatan jelajah 2516 km per jam Maka jarak jangkauan roket bisa mencapai 20 km Saat terdetonisasi Hulu ledak bisa menghamburkan 3150 serpihan kecil baja yang terserak Hingga radius 28 meter Saat dioperasikan secara benar Dipastikan area seluas 3 hektare akan luluh lantak oleh roket MLRS ini Terdapat 4 awak pada tiap unit RM70 Vampir Terdiri dari pengudi, komandan bucuk, penembak, dan pembantu penembak Hebatnya awak kabin RM70 Vampir telah dilengkapi proteksi dari bahaya serangan biologi dan kimia Terima kasih telah menonton!